Video detik-detik calon Presiden Ecuador, Fernando Villavicencio ditembak saat selesai kampanye viral. Dalam video yang beredar luas, Fernando Villavicencio tengah berjalan menuju mobil setelah melakukan kampanye di lokasi. Ia yang mengenakan jaket hitam dan kacamata tampak berjalan dengan pengamananan cukup ketat. Para pendukung juga tampak mengemuni Fernando Villavicencio saat akan memasuki mobil. Saat Fernando Villavicencio sudah berhasil masuk mobil tiba-tiba pelaku maju mendekat dan menembak kepala Villavicencio. Terdengar tembakan bertubi-tubi ke arah korban. Meskipun pintu sudah ditutup, namun pelaku terus mengeluarkan tembakan ke arah mobil. Kondisi TKP pun langsung kacau dan mencekam. Insiden itu sendiri terjadi pada Rabu, 9 Agustus 2023, waktu setempat. Fernando Villavicencio ditembak setelah rapat umum politik di sebuah sekolah di utara ibu kota Kuito. Ia ditembak 10 hari sebelum putaran pertama pemilihan Presiden yang akan diadakan 20 Agustus mendatang. Sementara itu, Presiden Ecuador Guillermo Lasso sangat terkejut mendengar kabar ini. Setelah kasus penembakan, Presiden pun melakukan rapat darurat Kabinet Keamananan. 7 dari 8 kandidat Presiden, termasuk Villavicencio, berada di bawah perlindungan polisi, kata menteri dalam negeri Ecuador Juan Zapata awal pekan ini, lapor media lokal Selasa. Villavicencio sendiri adalah seorang legislator di majelis nasional negara itu sebelum dibubarkan oleh Lasso pada bulan Mei, yang menyebabkan pemilihan lebih awal. Selamat letak, selamat letak, selamat letak, selamat irema agur Perangkatannya secara berbeda Ad katana belit